Halo, haipi! Disangkan song with Kaneoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kaneoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin ucapan selamat hari guru yang akan kita peringati pada tanggal 25 November Tonton bisa bikin ini menggunakan kanva free aja Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, Tonton bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masuk ke template social media dan kita akan pilih template Instagram post yang square Kita klik dulu ya, teman-teman Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakangnya kita Di sini, aku nggak akan pakai warna yang ada di kanva Entah itu solid color ataupun gradient color Cuma, aku akan ambil dari elemen Di sini kita akan cari yang namanya flat, organic, sky Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan gambar sky yang bisa kalian pakai untuk jadi latar belakang desainnya, teman-teman Di sini aku mau pakai yang ini aja ya, teman-teman Kita perbesar dulu Sesuaikan aja sama ukuran desainnya, teman-teman Kemudian, aku mau ganti warna pink ini jadi warna kuning Supaya kesannya itu lebih ceria dan lebih soft aja, teman-teman Untuk kode hexnya FFF4AC Kemudian, untuk bagian warna awan-awannya aku mau ubah jadi warna putih Biarkan semuanya jadi warna putih seperti ini Next, masih di bagian elemen, kita akan cari yang namanya grass Teman-teman bisa pilih aja elemen grass yang free ya, teman-teman Aku mau pakai yang ini Kemudian, kita taruh di bagian bawah Kita perbesar dulu bagian elemennya Dan taruh di bagian bawah Karena kita mau ambil temanya itu tentang sekolah, tentang guru Jadi, aku juga mau masukin gambar-gambar gedung yang berkaitan sama sekolahan Yang pertama, kita akan cari dulu school Kita ambil aja yang free Teman-teman bisa taruh di bagian tengah dari desainnya kalian Di samping kanan kirinya, bisa kalian lengkapi dengan gambar gedung lain ya Kalian bisa cari variasi gedungnya itu dengan kata kunci Hand round, organic, building Aku mau pakai yang ini Kita taruh di sebelah kiri Kita perbesar Setelah itu, di sebelah kanannya Aku mau cari blocky, flat, build, able Ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pakai Aku mau pakai yang ini aja Kita perbesar Taruh lagi di sebelah kanan Oke deh, sekarang udah ada jajaran gedungnya Kita akan masukkan gambar murid dan juga gurunya Karena di sini kita mau bikin ucapan Selamat hari guru kan ya teman-teman Berarti gambar gurunya dan juga muridnya wajib banget Teman-teman bisa cari di bagian elemen Ada salah satu hidden gem elemen yang bisa kalian akses Dengan kata kunci Thailand Children Teman-teman klik aja grafik Di sini ada gambar murid yang tersedia di Canva Free teman-teman Nah yang ini nih Kalian bisa klik titik 3 Kemudian kalian klik aja see more like this Dan teman-teman bisa lihat variasinya Memang lebih banyak tersedia di Canva Pro ya teman-teman Kalian juga bisa ambil yang free-nya aja Contohnya seperti ini Di sini kita akan ambil 2 gambar murid dan juga 1 gambar guru Ada kok gambarannya teman-teman Di sini kita klik dulu yang ini Kita perkecil Kita taruh di sini Ini untuk gurunya Kita taruh di sini Yang laki-lakinya berarti yang tadi ya teman-teman Nah yang ini nih Kita perkecil dulu Kita taruh di sebelah sini Sekarang kita udah punya gambaran guru dan juga muridnya Selanjutnya kita akan masukkan ucapan selamat hari gurunya Teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik at the heading Di sini kita tulis dulu Hari guru Kita perbesar dulu sedikit Kemudian Tonton bisa pilih aja font yang menurut kalian cocok di dalam desainnya kalian Di sini aku mau pakai font yang namanya Kubau Narrow Yang ini ya teman-teman Setelah itu kita masukkan efek Kita pilih yang outline Thicknessnya bisa kita perbesar aja Sampai 150 Kemudian Untuk colornya Di sini aku mau pakai warna coklat Dari gedung ini ya teman-teman Sedangkan bagian isinya Aku mau pakai warna putih Kita perbesar dulu textnya Setelah itu Tonton taruh di bagian tengah Dan kita kasih efek curve sedikit Jangan terlalu banyak ya teman-teman Cukup sedikit aja Copy paste textnya Kemudian kita tulis selama Kita perkecil sedikit Dan taruh di bagian atasnya Kalau misalkan bagian kata selamat hari gurunya sudah dimasukkan Tonton bisa klik lagi at the subheading Sekarang kita akan tuliskan ucapannya Misalkan Terima kasih guru-guru sudah mengajar dan mendidik kami Atau misalkan Tonton mau masukin quotes yang berkaitan sama guru Juga boleh banget Di sini aku mau ucapin aja terima kasih ya teman-teman Terima kasih Sudah mengajar Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Kita ubah dulu fontnya Di sini aku mau pakai font G.google Kita pilih yang ini Kemudian kita kasih bold ya teman-teman Kita ubah text colornya dengan warna hitam Kita buat jadi dua baris Perbesar sedikit Dan taruh di bagian bawahnya Karena bagian textnya aku rasa kekecilan Jadi aku mau perkecil area gambar buildingnya ya teman-teman Supaya textnya ini bisa kita perbesar Pastikan textnya teman-teman di bagian tengah Kalau sudah Tonton bisa masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita akan cari elemen yang namanya Blur Teman-teman bisa cari yang ini Kita taruh di bagian sudut sini Dan juga copy paste Terus taruh deh di sini Jangan lupa klik position Backward Taruh bagian blurnya ini Di belakang text Dan juga di belakang gambar bangunan-bangunannya Supaya area desainnya teman-teman Kesannya itu ada gradasinya Sebagai pemanis aku mau masukin elemen bird Kita cari aja yang free teman-teman yang ini Kita crop terlebih dahulu Taruh aja di sini Copy paste Kemudian kita taruh di sebelah sini Kita flip dulu ya secara horizontal Dan taruh desainnya sudah selesai teman-teman Kalau misalkan kalian tertarik Kalian juga bisa jadiin animasi nih desainnya Kalian bisa klik animate Kemudian di sini ada pilihan-pilihannya Ada elemen animasi dan juga page animation Misalkan nih teman-teman kalian mau kasih elemen yang disco Atau corporate Atau mungkin yang fun Atau mungkin yang party Itu bebas terserah teman-teman Kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Kalau seandainya kalian kasih animasi Nanti kalian download Downloadnya sebagai MP4 Tapi kalau misalkan teman-teman gak kasih animasi Berarti kalian downloadnya sebagai TNG Oke deh teman-teman itu dia tutorialnya Gimana? Simple banget kan? Apalagi semuanya ini bisa kalian buat menggunakan Canva Free aja Keren banget bukan? Yuk teman-teman buat juga versinya kalian Aku tunggu ya hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram Story dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-G nya 2 Thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat informasi Kalau aku upload video baru Jangan lupa share video ini juga Ke teman-temannya kalian Supaya mereka tahu informasi ini Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.